Tadi jam 11, ada pertemuan 35 topok-topok asyobau, dosen-dosen dari Universitas Negeri, rektor dari Universitas Warta, mahasiswa, dan emak-emak. Mereka ini bukan aktivis kaleng-kalengan, tapi topok-topok yang berjuang puluhan tahun untuk menegakkan demokrasi di Indonesia. Untuk memperjuangkan pemerintahan yang bersih dari KKN, topok-topok yang memperjuangkan agar rakyat Indonesia semakin mati. Nah, tadi kita bahas perkembangan simulasi antara semua bicara, termasuk Mas Amin, Perreformasi, General Pak Harto, Pemandangan Marinir 98. Dengan General, kalau Pak ini nggak ikut dulu, Pak Harto, jangan-jangan Pak Harto nggak jatuh waktu. Namanya sama. Namanya sama. General Sunako, mantan Pemandangan Jan Kopassus. Yang lain-lain saya, Pak Marwan, Mas Afril, Pak Iza Pak Iwa, siapa lagi? Ah, iya, Mas Aswito, yang dulu khusus spesialis antifor LBI, kas pejabat di depan Tanah Yikobana, mahasiswa, wakilin lem-lembang, emak-emak juga, ya. Nah, kenapa kami datang KPN? Karena 25 tahun yang lalu, kami berjuang supaya Indonesia bebas dari KPN. Ternyata hari ini, malah KKN-nya lebih gawat. Selama pemerintahan Jokowi, KKN makin ganas. Berlipat ganda, makin parah dan vulgar. Yang kedua, nepotismenya luar biasa. Pak Harto baru angkat tutup suah Harto. Setelah 32 tahun berpuas. Hari ini, Jokowi, anaknya itu, ya tolong, dia bantunya. Dia mau bikin kerajaan, mau bikin dinasti. Lupa bahwa dulu, raja-raja di Nusantara menyerahkan hartanya. Menyerahkan kerajaan, untuk gabung, divin republik. Hari ini, Jokowi bercita-cita untuk jadi raja di Indonesia. Lihat aja dandanannya. Kalau pakaian daerah, pakaian daerah rakyat biasa dong. Ini pakaian daerah raja-raja. Raja Amangkuas pula lagi pengkhianat Tunggu Satu di Indonesia. Itu kan baju, roki. Hanya Amangkuas. Amangkuas satu pengkhianat paling besar dalam sejarah di Pulau Jawa. Kok tega gitu? Nah, kita semua, termasuk saya, Bukas Mandirinya, itu ketepuk dengan tampangnya yang rakyat. Yang lugu. Kita kena frank semua. Kirain orang ini tampangnya merakyat, gayanya merakyat, jujur, ya kan? Tapi ternyata kagak, hatinya itu untuk oligahi. Dia sendiri kepengen jadi oligahi dan luar. Ini merupakan pengkhianatan terhadap tindak-tindak bahasa 45. Selain kebijakannya yang bikin miskin, tindakannya bikin rakyat susah, selalu milahin asing, utama China, dan yang kedua, ya kan? Dia sendiri ambisinya itu pengen bikin kerajaan. Nah, kami hari ini datang ke kapita, untuk kapita, mohon maaf, tindak-tindak KPK itu dimulai zaman kebis itu. Kami selesai zaman kebis itu lagi dilaksanakan oleh pemerintah seterusnya. Kami ingin minta KPK kembali ke pitohnya. Berjuang, buah, melawan, nepotisme, dan korupsi tanpa panang bulu. siapapun pejabatnya, anak pejabat atau bukan, harus mencoba supaya kasko di Korea. Empat presiden dikorupsi, ditangkap karena korupsi. Tiga itu jenderal kuasa banget, satu, anaknya patungi, perempuan. Empat-empatnya dipenjarai karena korupsi. hasilnya apa? Hasilnya di Korea tidak ada satupun pejabat yang korupsi dan berani pakai uang negara buat uang negara. Nah, Indonesia nggak mungkin bisa maju dua, lima tahun lagi kita ngomongin KKN lagi. Kita nggak mulai dari sekarang. Sudah waktunya para pejabat siapapun kami minta KPK berani untuk mengadili. Saya minta Ubaid kalau menjelaskan sedikit Pak Ubaid. Pak Ubaid. Pak Ubaid. Pak Ubaid. Pak Ubaid. Karena dulu dia pernah laporkan. Tidak pernah dikuat. Silahkan. Saya kira saya hadir di sini karena Tengok-tengok yang juga memberikan satu kesehatan penting bahwa banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Bahkan hari ini semakin berutang dan tidak malu melakukan tindakan-tindakan korupsi. ini artinya memang sudah keadaannya sudah sangat darurat. Darurat korupsi. Karena korupsi seperti ini dan ini extraordinary crime. Maka waktunya KPK saat ini untuk secara serius, secara total untuk membongkar seluruh kasus korupsi. Termasuk yang saya laporkan. Karena yang saya laporkan sesungguhnya itu bukan perkara kecil. Itu perkara besar. Karena bagaimana kekuasaan penguasa. Sebetulnya suap itu diberikan kepada penguasa. Tapi yang menerima anaknya. Ini dugaan kuatnya kesat. Kalau jelaskan aja ini laporan waktu itu apa? Laporan stres Januari 2020. Saya melaporkan perkara dugaan korupsi-kolusi nepotisme dan tindak pidana pencucian yang dilakukan oleh keluarga istan. Dan sebetulnya laporan ini ditujukan kepada KPK ini untuk melaporkan bahwa Presiden dugaan kuat menerima gratifikasi dan suap. Tapi gratifikasi dan suap itu diberikan melalui anak-anak. Dan gratifikasi itu bentuknya macam-macam. Termasuk misalnya saham termasuk misalnya bahkan jabatan tertentu karena ada kaitannya dengan pengangkatan terbesar di Kurian Selatan waktu itu. Lalu kemudian sekarang menjadi watif pres. Dan ini tidak kemudian diselesaikan oleh KPK. Saya kira ini waktunya momentum penting kita mengakhiri seluruh praktek koruptif yang merajalela ini. Karena rakyat yang pada akhirnya dirugikan rakyat yang bergerak. Rakyat makin mengerita tapi korupsi merajalela. Ini persoalan serius. saya kira ini. Pak Rizal, 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 Pak Rizal. Jadi, keperanganan saya menunggu bahwa porsi zaman Pak Jokowi ditumpai ke dalam, kemudian di dalam rumah. Pak Rizal, 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 Pak Riz satu-satu Pak ini gimana Pak Oke baik Pak Pak ini 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 apa ini Terima kasih. Terima kasih.